Intro Pak izin tanya Boleh Tolong dibuatkan pembahasannya Oke insya Allah ya Jika A membersihkan sumur selama 40 menit B membersihkan sumur selama 30 menit Dan C membersihkan sumur selama 50 menit Jika A, B, C membersihkan sumur secara bersama-sama Maka membutuhkan waktu berapa lama? Mohon dijawab Oke Oke kawan-kawan Pertama untuk menyelesaikan ini Kita hadapi dulu dia dengan senyuman ya Semayapus Solusion gitu kan ya Nah soal ini sebetulnya ada kaitannya Dengan aplikasi penggunaan KPK dan EPB Yang mana materi tersebut sudah Kita pelajari dulu waktu kita masih duduk di sekolah dasar Oh langsung saja lagi ya Oke baik kalau langsung saja kita bahas bareng-bareng aja aja Jadi ada KPK nanti ya Apa KPK? Ya komisi pemberantasan komisi Bukan ya bukannya itu KPK itu adalah keripatan persekutuan terkecil Dan ada EPB faktor Kalau EPB itu faktor persekutuan terkecil Ada kelipatan persekutuan terkecil Dan apa faktor persekutuan terkecil Nah Soal kasut ini sebetulnya memerlukan sedikit keliterian kita Dalam menyelesaikan masalahnya Kenapa? Karena disini dikatakan bahwa Yang ditanyakan itu adalah Dia utuh waktu berapa lama? Kalau pekerjaannya dikerjakan secara bersama-sama Nah biasanya kalau ada kata bersama-sama Disini kan ada kata bersama-sama nih Biasanya kalau kita Ada menemukan kata bersama-sama Maka soal yang dikerjakan itu Biasanya menggunakan KPK gitu biasanya ya KPK keripatan persekutuan terkecil Hanya namun disini Perlu kita hati-hati juga Karena kalau KPK itu nanti Ya biasanya nih Kalau ada soal berkaitan dengan KPK Maka di option nanti Ciri-nya itu ada di option sebetulnya ya Kalau di option semakin besar Angkanya misalkan disini Angka-angkanya 40 30, 50 Kalau di option semakin besar Misalkan 60 70 Pokoknya semakin besar dari sini Itu sudah dipastikan bahwa Dia itu pakai KPK gitu ya Tapi kalau angkanya semakin kecil ya Biasanya nih dari Apa lebih kecil dari sini Dari 30, 40, 50 Misalkan 20, 10, 5, atau 15 gitu Maka insya Allah dipastikan itu adalah Soal yang bisa kita eksklusif dengan menggunakan EPB ini EPB ini semakin kecil ya Nah Sementara disini kan gak ada pilihan gandanya Otomatis kita harus menentukan sendiri Ini kita pakai KPK atau EPB Gitu kan ya Lalu disini ada kata sama-sama Nah Kalau ada kata sama-sama Biasanya kan kita menggunakan KPK tuh Tapi dalam kasus ini hati-hati Kenapa? Karena logikanya kan begini Logikanya kalau kita Kalau si A itu mengerjakan Apa? Kalau membersihkan sumur selama 40 hari Dia butuh waktu 40 hari Si B itu butuh waktu 30 hari Dan si C dia butuh waktu selama 50 hari Oh hari menit ya Sorry menit Terlalu bersemangat nih Kalau begitu 40 menit nih 40 menit begini ya 40 menit Nah dia 50 menit gitu Kalau ada matematik Menit itu pakai tanda kotip 1 Ini 40 menit Kalau detik 2 Gitu ya Si A butuh waktu 40 menit Si B butuh waktu 30 menit Si C butuh waktu 50 menit Untuk apa? Untuk menyelesaikan atau membersihkan sebuah sumur Ini Cleaning Cleaning Untuk membersihkan sebuah sumur Nah Kalau mereka bekerja sama Semuanya bekerja sama Jika A, B, C bersama-sama A Terus B Tambah C itu bersama-sama Mengerjakan sumur Otomatis dong Waktu yang dikerjakan Pasti lebih kecil dari sini Ya enggak? Pasti kan? Pasti lebih kecil dari sini Ya kalau begitu Berarti ini sama aja Dengan kita mencari KPK EPB gitu ya Kalau ini mah harus Lebih besar nanti di optionnya Atau angkanya isinya lebih besar Kalau ini Lebih kecil Oh berarti karena harus kekecil Kan disini otomatis Logikanya kan Pasti nanti Waktu yang diperlukan Waktu yang dibutuhkan Menitnya Itu lebih kecil dari sini Nah kalau lebih kecil Yaudah kita gunakan EPB Nah cara mudah menggunakan EPB Depasnya begini nih Depas nih Kalau saya biasa pakai gini Buat kolom seperti ini Tulis disini 40 30 50 kan Nah kita mulai dari Angka yang terkecil ya 2 Bilangan yang terkecil 2 40 bagi 2 dapat berapa? Iya betul 20 30 bagi 2 30 bagi 2 Iya betul 15 50 bagi 2 Iya betul 25 Nah karena semua bilangan yang ada disini Bisa dibagi oleh 2 Maka 2 nya buletin 40 bisa dibagi 2 20 30 bisa dibagi 2 15 50 bisa dibagi 2 Kalau semuanya bisa dibuletin Buletin gitu ya Sekarang kita lanjutin dengan 2 Oke 20 bagi 2 10 15 bagi 2 Gak bisa kan turunin Kalau gak bisa turunin 25 gak bisa turunin Nah karena ini 15 Gak bisa dibagi 2 Dan 25 juga gak bisa dibagi 2 Jangan dibuletin Udah biarkan Gitu Lanjutin lagi dengan 2 Sampai habis 5 15 25 Karena 15 gak bisa Bisa membagi 2 25 juga sama Gak bisa Maka jangan dibuletin Nah lanjut Sekarang bisa lagi Masih bisa dibagi 2 gak? Enggak kan? Lanjut Naik sekarang 1 3 berarti 5 bagi 3 gak bisa Nah turunin 5 nya 15 bagi 3 5 25 bagi 3 3 Maksudnya Gak bisa turunin Nah karena gak bisa Jangan dibuletin Sekarang kita naik 4 gak bisa 5 Nah 5 Sekarang bagi 5 1 1 5 Oh ini juga bisa nih Dua-duanya Ketiga sorry 5 bisa dibagi 5 5 bisa dibagi 5 25 Maka ini kita beletin 3 berikutnya Ini 1 sudah 1 Karena tugas kita membuat Semuanya jadi 1 Jadi dibagi 5 lagi Kalau dibagi 5 Nanti jadi 1 1 ini turun 5 bagi 5 1 Udah selesai Maka EPB itu apa? EPB itu adalah Perkalian bilangan Yang kita beletin Nih Yang kita beletin kan 2 ada 5 Kalikan Artinya 2 kali 5 Oh berarti kalau begitu EPB nya 10 Oh Kalau begitu berarti Kalau si ABC Bekerja sama Maka waktu yang akan Dibutuhkan itu Untuk membersihkan sumur Itu adalah 10 minit Pasti lebih cepat Begitu Ya Unsend Requestion Ini statisly Mantap Gitu ya Sariha Mudah-mudahan Apa yang saya berikan Bisa berlampat untuk Kepala khususnya Dan untuk kawan-kawan yang lain Oke Untuk lebih Mantap lagi Mengenai materi KPK Kita lanjutin dengan soal Berikutnya Number 2 Nah Number 2 Eh number 1 Berarti ini Depas Depas nih Les matematika setiap 3 hari sekali Ari Setiap 5 hari sekali Dan rendi Setiap 6 hari sekali Pada tanggal 20 April 2019 Mereka les matematik bersama Mereka akan les matematik bersama lagi Tangga Blah-blah-blah Yaudah berarti kita Hadapi dulu dia dengan Semiman semaya Plus Solusion Ini apa? Iya betul Biar ada inspirasi Nih Nih Disini kan ada kata bersama Tuh kan tadi Hati-hati Kalau ada kata bersama Biasanya KPK Tapi tidak selalu Tidak selalu kan Tadi kan sudah sampaikan Nah Ciri dia harus KPK Itu biasanya ada tangga Nah kalau ada tangga Dan harus dikerjakan secara bersama-sama Atau Bertemu lagi secara bersama-sama Maka itu Bisa dipastikan bahwa pengerjaannya dengan menggunakan KPK Gitu Ya Gitu Nah sekarang di option Angkanya kan gak semakin berkurang dari 20 April Itu semakin besar ya 28, 20, 28 Mei Kebulan yang kenaik Sudah pasti Berarti kalau begitu sudah pasti Ini Solusinya pakai KPK Yaudah berarti ini sama saja dengan Kita mencari KPK dari 3 hari 5 hari Dan 6 hari Yaudah Cara cepatnya Tadi kan kita buat bagian seperti ini Untuk mencari KPK 3, 5, 6 Kalau KPK enak Gak usah ada yang dibulatin 2 bagi 2 dulu 3, 5 Ini 6 bagi 2, 3 Karena ini 3 gak bisa turunin gitu Maksudnya 6 bagi 2, 3 kan Ah sorry Sekarang bagi berapa? 2 gak bisa 3 3 bagi 3, 1 5 bagi 3 gak bisa turunin 3 bagi 3, 1 Ah ah Tinggal siapa sekarang? 5 Ini gak bisa 1 Ini 5 bagi 5, 1 1 Oh udah selesai Berarti KPK itu adalah perkalian diran ini Ini Kali ke sini Kali ke sini Oh berarti KPK nya Adalah 2 kali 3 Kali 5 Alias 6 kali 3 6 kali 5 30 Oh berarti nanti mereka Akan les matematik bersama lagi Bersama lagi gitu ya Setelah 30 hari Nah berarti ketinggalan kita cek Nih Tadi kan mereka bersama-sama Tengah 20 April ya 20 April ya Ah 2016 Mereka lalu akan bersama lagi Nanti pada Setelah tambah 30 hari Ah ah 30 hari Nih Otomatis dong Kalau begitu kita harus tahu dulu nih Jumlah bilang Atau jumlah tangga bulan April Sampai tangga berapa Nah Kawan-kawan harus tahu nih Karena bulan April itu ada yang Nanti Karena bulan Apa Bulan itu Tangga pada bulan yang kita ketama Masa itu Ada yang 29 Karena ada yang 28 Ada yang 30 Ada yang 31 Sampai 31 Nah April itu sampai tangga berapa Ayo Hmm Iya betul Sampai tangga 30 ya Nah Ada cara depas nih Depas untuk kita mengingat nih Depas untuk mengingat Tangga berapa saja sih Atau bulan apa saja sih Yang sampai tangga 30 tuh Nih ini depasnya Depasnya cukup Kawan-kawan ingat Sebuah kata Katanya nih Jus Jus Nopa Nah gitu ya Ingat sama Jus Nopa aja Jus maksudnya apa Jus Juni Jadi kalau nanti Bulan Juni itu sampai tangga 30 S S nya itu adalah September September itu sampai tangga 30 juga No No Itu berarti November November juga sampai tanggal 30 November Dan A A itu apa A itu adalah April April juga sampai tanggal 30 Kalau nggak percaya Silahkan kawan-kawan cek lagi Di kalender ya Dibandingkan itu Hanya cara mudah mengingat kita Untuk mengetahui Tangga berapa Tangga berapa Bulan Juni sampai tangga berapa Bulan itu sampai tangga berapa Yaudah Kita cukup ingat sebuah kata Atau kalimat Jus Nopa Gitu ya Jus Juni CS nya September Nob nya November Dan A nya adalah April Oh jadi kalau begitu April itu sampai tangga 30 Berarti untuk sampai tangga 30 Itu kan berapa hari lagi 10 hari lagi kan 10 hari lagi itu tangga 30 Berarti tangga 30 April Sementara kita kan akan ketemu lagi 30 hari Baru dipakai 10 Berapa hari lagi 20 hari lagi Oh berarti kalau begitu 20 hari Bulan apa Setelah bulan April 20 April Maret April Mei Ya berarti oh 20 Mei tahun 2018 Udah selesai Berarti jawaban yang pentepat Itu adalah yang Itu Ya 20 Mei Kenapa tadi ulangi-ulangi Kan April itu 20 April ya 20 April Kita ketemu Mereka bertemunya Kok kita ya Mereka bertemunya tangga 20 April ya Nah April itu kan Sampai tangga 30 Dari 20 sampai ke 30 Kan 10 hari Sementara dia harus Akan ketemu lagi Bukan harus ya Dia akan ketemu lagi 20 hari 30 hari Setelah 30 hari Berarti tambahin lagi 20 Bulan apa Mei Nah gitu berarti 20 Mei tahun 2018 Begitu kan Anson Mantap Kalau mantap Next nih Lanjutin Biar lebih mengerti lagi ya Ya Disini masalahnya sama Pertama kita hadapi dulu Di area senyuman My Pus Solusen Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Katanya nih katanya Depas berolahraga Setiap 4 hari sekali Oke Sedangkan Akila Oh ada Akila nih Berolahraga setiap 6 hari sekali Nah Pada tanggal 11 September 2019 Depas dan Akila Berolahraga bersama-sama Tangga berapa Depas dan Akila Berolahraga bersama Kembali Untuk kedua kalinya Ya Kalau ada tangga Bersama-sama Yaudah berarti Itu bisa dipastikan Bahwa dia pakai KPK 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 Gitu ya Yaudah Kalau KPK Yaudah Kita buat bagian seperti ini Mau KPK Mau PPB Kayak gini Biar enak 4 6 Tulis disini kan Cuma 2 orang enak 2 orang nih Kita bagi mulai dari 2 4 bagi 2 Bisakan 2 6 bagi 2 3 Kalau kita nyari APB Ini bulatian Kalau enggak Enggak apa-apa Enggak ngaruh Bagai lagi dengan 2 1 3 Tinggal siapa sekarang 3 sekarang 1 Turunin 3 bagi 3 1 Oh berarti Kalau begitu KPK itu ada perkaraian semua ini nih Sekalikan Nah artinya berarti KPK Sama dengan 2 x 2 x 3 Alias 12 Oh berarti Kalau begitu Mereka akan Kembali lagi berolahraga Setelah bersama-sama Setelah 12 Harinya Kita tahu mereka Setelah itu Tanggal 11 September Tanggal 11 September September Setelah tanggal September Ini 4 Ya 4 gak nih 4 Oh ini sebetulnya Tadi itu saya sudah ganti Harus 5 Enggak apa-apa lah Kalau 5 nih Nah kalau 5 Enggak apa-apa Kita ganti jadi 5 Nah ini ya I'm sorry tadi Salah terjadi Salah pengetikan nih Nampaknya ya Nah salah yang ngetik Siapa yang ngetik Misalnya saya gitu ya I'm sorry kawan-kawan Ini harusnya 5 Maksudnya nanti Karena kalau 4 Enggak ada di option nanti Oke 5 nih maksudnya nih Sorry Sorry Ini 5 Oke gak apa-apa Kalau 4 hari kayak gini nih Sorry solusinya 11 September 2018 Nah Mereka akan ketemu lagi Setelah 12 hari Kalau 12 hari yaudah Tambahin 12 Berarti berapa tuh 23 September Nanti Ketemu lagi Tahun 2018 Jadi mereka berolahraga Bersama-sama itu Barengan Setelah tanggal 23 September Dan gak ada di option ya Sebetulnya 5 Yaudah berarti Kalau 5 Kita gunakan lagi Pakai KPK Tetap KPK KPK dari 5 dan 6 Mulai dari bagi dengan 2 dulu 5 bagi 2 Gak bisa turunin 6 bagi 2 3 Sekarang 3 Ini 5 Ini 1 Terus bagi dengan 5 1 1 Oh berarti kalau begitu KPKnya Adalah 2 x 3 x 5 Alias 2 x 3 6 x 5 30 Oh Mereka akan kembali berolahraga Secara bersama-sama itu Setelah 30 hari Dan kita tahu Mereka startnya itu Setelah tanggal September Sorry Buat setelah Kita tahu bahwa mereka Start olahraga barengnya itu Pertanggal 11 September Tahun 2018 Dan Mereka akan kembali Bertemu Setelah 30 hari Nah Berarti kawan-kawan Untuk mengetahui ini Kita harus tahu dulu Jumlah bulan September Sampai tanggal berapa Gitu kan Nah Tapi karena kita sudah dikasih Depas tadi Depasnya apa tadi Depas untuk mengingat Tanggal Dari bulan Masehi itu Sampai tanggal berapa Ingat sama apa tadi Iya betul Jus Nopak Gitu ya Jus Nopak Jus Juni S September November April Berarti September itu sampai tanggal 30 Nah 11 sampai 30 Itu butuh berapa hari 19 hari kan 19 hari lagi Berarti kurangnya berapa lagi 11 hari lagi Otomatis dong 11 hari lagi itu Tanggal 11 bulan Setelah September berapa Oktober Oh berarti 11 Oktober Tahun 2008 lagi 18 lagi Gitu kawan-kawan ya Jadi Don't forget Jus Nopak Jus Nopak Depasnya ya Juli September November April Karena apalah Artinya kita Bisa mengejarkan FPB atau KPK Kalau kita tidak tahu Tanggalnya sampai tanggal berapa Yang bahaya itu Nanti Gak akan ada solusi Gitu Gak akan ketemu Sayang kan Bila capai ngitung-ngitung Tapi lupa tanggalnya sampai tanggal berapa Makanya ingat sama Jus Nopak Begitu kawan-kawan Understand Education Mantap Jadi Mantap Sap sake Tentang Hari Tentang inen Tentang ec Tentang Siti ? Tentang else Net Tes Tentang Quay Pot Ta ют